bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Menerangkan keutamaan Bersodakoh Melaksanakan perbuatan yang baik Baik dengan hartanya Atau dengan tenaganya Atau perkataannya Itu dapat Mencegah dari Mati yang buruk Mati yang buruk itu Mati dalam keadaan yang Tidak terpuji Entah seperti terbakar Atau tenggelan Atau dan sebagainya Waqala sallallahu alaihi wasallam Sodakotu sirri Bersedekah Dengan cara sembunyi-sembunyi Itu bisa Memadamkan Amarahnya Tuhan Wasodakotu ala niyah Adapun sedekah Secara terang-terangan Junnatun minan nar Bisa menjadi Taming dari api neraka Waqala sallallahu alaihi wasallam Asodakotu Tasuddu Sab'ina baban minasuk Bersedekah itu Bisa Menutup 70 pintu Keburukan Waqala sallallahu alaihi wasallam Ittakun naro Takutlah kalian semua Dengan neraka Walau bisik kita merin Meskipun dengan cara Memberikan Sep Potong kurma Berikan Sebelah kurma Syikkitamrin Jadi kurma itu dibelah Sebelah kurma saja Fa'ilam tajidu Fa'bikalimatin Ta'yibah Kalau kita tidak mendapatkan Sebelah Kurma Tidak bisa melaksanakan sedekah Dengan sebelah kurma Ya bersodakolah Dengan tutur kata yang Ba' Yang baik Makanya kalau ada orang yang meminta Itu jangan dibentak Kalau kita tidak bisa memberi Ucapkan perkataan yang Baik Doakan Doakan orang yang meminta La tastahyu min i'to'il kolil Jangan Tastahyu Jangan Malu Untuk memberi Meskipun hanya Sedikit Sedikit Fa'inal hirmana Aqallu minhu Karena Ketika kita Tidak memberi Itu justru Lebih sedikit Daripada Pemberian yang Sedikit Sedikit Kala Sallallahu alaihi wasallam Bidadari-bidadari-bidadari yang Elok matanya Itu Koso Tidaklah berkurang Malun min Sodakotin Harta yang Digunakan untuk Bersodakoh Ya Harta kita 50 ribu Disodakohkan Hari Jumat 20 ribu Sesungguhnya Tidaklah ber Kurang Di sisi Allah Melainkan Nilai 50 ribu Itu bisa Berlipat 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 Nilainya Menjadi Seperti ini 50 Dikurangi 20 ribu Kali 700 Berapa itu 20 ribu Kali 700 Hitung sendiri ya Karena setiap Orang yang Menginfakkan Hartanya Fisabilillah Itu seperti Biji Ya Tumbuh Tumbuhnya Ada 7 cabang Dan setiap Setiap Cabang Mempunyai 100 Biji lagi Berarti Menjadi 700 Satu Biji Menjadi 700 Nah 20 ribu Itu kali 700 Berapa Sehingga Nilainya Uang 50 ribu Itu Semula Kalian Sodakohkan 20 ribu Nilainya Menjadi 50 ribu Kurangi 20 ribu Kali 700 Berapa itu Itu sendiri ya Jadi sebenarnya Di sisi Allah Saya katakan Di sisi Allah Harta itu Tidaklah Berkurang Bahkan Kebaikannya Berlipat Lipat Bersedekah Bersedekah itu Sesuatu Yang Besar Sesuatu Yang Besar Sesuatu Yang Besar Nabi Mengucapkannya Tiga Tiga Kali Bersedekah Waqala Sallallahu Alayhi Wasallam As Sadaqah Taruddul Balak Sadaqah Itu Bisa Mencegah Dari Balak Entah Dia itu Menolak Sepenuhnya Atau Dia itu Melebur Secara Sepadan Atau Dia Benar-benar Mengusir Balak Tersebut Sebelum Balak Itu Sudah Datang Watutawwilul Umro Dan Bersedekah Itu Bisa Memperpanjang Umur Maksudnya Gimana Memperpanjang Umur Menjadikan Umur Kita Ini Lebih Barokah Umur Kalau Lebih Barokah Itu Kita Dapat Memiliki Banyak Kesempatan Untuk Berbuat Baik Seolah-olah Umurnya Tambah Al-Babusha Min Asyar Fi Fadilat Assalam Keutamaan Mengucapkan Assalam Kualan Nabi Assalamu Qoblal Galam Sebelum Kita Berjumpa Sebelum Kita Memulai Segala Sesuatu Dengan Orang Lain Hendak Kita Mengucapkan Salam Dalam Majlis Ketika Kita Mengajar Ketika Kita Hendak Masuk Rumah Ketika Kita Bertemu Dengan Sesama Muslim Ucapkan Lasa Salam Sebelum Ketika Kalam Barang siapa Yang Memulai Berkata Sebelum Mengucapkan Salam Hendaklah Jangan Dijaw Jangan Dijaw 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 Saking Nabi Itu Memerintahkan Kita Menyuruh Kita Semua Untuk Memulai Dengan Salam Makanya Saya Kalau Masuk Kamarnya Santri Tidak Tau Ada Orang Tidak Assalamualaikum Ya Alal Hujru Itu Lebih Utama Kalau Kalian Lebih Dahulu Mengucapkan Salam Kepada Saya Maka Kalian Lebih Utama Daripada Saya Karena Kalian Memulai Untuk Menyebut Allah Dengan Saya Waqala Salam Man Bada Abis Salam Barang Siapa Yang Memulai Mengucapkan Salam Fahuwa Aula Billahi Warasulih Maka Orang Tersebut Lebih Utama Lebih Apa Lebih Utama Untuk Mendapatkan Rahmat Nya Allah Dan Juga Rasul Rasul Nya Waqala Salam Assalamu Min Asma Allah Salam Itu Salah Satu Dari Asmanya Allah Wa Do'ahu Allahu Fil Art Yang Allah Letakkan Di Bumi Fa'afsuhu Bainakum Maka Kalian Perbanyaklah Ramaikanlah Mengucapkan Salam Di antara Kali Di antara Kalian Fa'in Fa'in Ar-Rajul Al-Muslim Iza Mar-Rabi Qaumin Fasal Lama Alayhim Sesungguhnya Seseorang Laki-laki Muslim Tatkala Dia Simpangan Mar-Rabi Qaumin Simpangan Dengan Dengan Sekelompok Qaum Fasal Lama Alayhim Lalu Orang Laki-laki Tadi Mengucapkan Salam Kepada Kaum Tersebut Farad Duhu Alayhi Sehingga Kaum Tadi Membalas Ucapan Salam Kepada Orang Laki-laki Tadi Kanal Alayhim Fad Ludarojah Maka Orang Yang Mengucapkan Salam Kepada Kaum Tadi Lebih Utama Daripada Mereka Semua Satu Dera Daripada Mereka Semua Satu Derajat Dengan Sebab Apa Bitalkirihi As Iyahum Bis Iyahum As As Salam Karena Orang Yang Mengucapkan Salam Tadi Mengingatkan Kaum Tersebut Lebih Awal Jadi Dia Adalah Orang Yang Lebih Awal Mengingatkan Kaum Tersebut Untuk Mengucapkan Salam Dan Kalaupun Kaum Tadi Tidak Membalas Salam Orang Laki Laki Tersebut Maka Salam Orang Yang Satu Tadi Akan Dibalas Oleh Mereka Yang Lebih Baik Dan Lebih Bagus Daripada Kaum Tersebut Siapa Itu Para Malai Para Malaikat Kalau Kaum Yang Tidak Mau Jawab Salam Malaikat Yang Jawab Sesungguhnya Orang Yang Lebih Utama Mendapatkan Belas Rahmat Allah Ialah Yang Lebih Dahulu Memulai Dengan Salam Yaitu Ketika Bertemu Siapa Yang Lebih Dulu Mengucapkan Salam Ketika Hendak Berpisah Siapa Yang Lebih Dulu Mengucapkan Salam Karena Dia Yang Lebih Dulu Menyebut Asmanya Allah Sehingga Aula Dia Lebih Utama Untuk Mendapatkan Rahmatnya Rahmatnya Kita Berlomba Untuk Mengucapkan Salam Pokok Dari Sifat Tawadu Sikap Rendah Hati Menganggap Dirinya Ini Tidaklah Mulia Tidaklah Lebih Mulia Dari Orang Orang Lain Pokok Dari Sifat Tawadu Ialah Memulai Dengan Memulai Dengan Salam Wakala Sallallahu Alayhi Wassalam Idhal Taqal Musliman Ketika Dua Orang Muslim Bertemu Maka Orang Yang Lebih Dekat Dengan Allah Diantara Dua Muslim Tadi Ialah Man Bada'a Bissalam Dia Yang Memulai Mengucapkan Salam Waqala Sallallahu Alayhi Wassalam Idha Dakhaltum Fi Majlisin Kalau Kamu Masuk Kedalam Sebuah Majlis Masuk Dalam Majlis Zikir Atau Masuk Dalam Majlis Ilmu Masuk Kelas Fasal Limu Maka Maka Ucapkan Salam Wa'idha Khorajutum Fasal Fasal Limu Dan Tatkala Kamu Keluar Juga Ucapkan Salam Waqala Sallallahu Sallallahu Wa'idha Sallam Sebahil Bahil Manusia Orang Yang Bahil Mengucapkan Salam Jangan Tinggi Hati Kalau Bertemu Temannya Jangan Tinggi Hati Kalau Bertemu Orang Yang Kamu Anggap Pernah Melukai Hatimu Pernah Berbuat Salah Kepada Kepadamu Karena Ketika Kamu Tidak Mengucapkan Salam Kamu Sudah Menutup Satu Pintu Keutamaan Di Sisi Allah Subhanahu Wa'ta'ala Kamu Sudah Menutup Pintu Untuk Mendapatkan Rahmatnya Allah Dengan Cara Apa Mengucapkan Salam Assalamu Waqala Sallallahu Wa'layhi Wasallam Assalamu Tahiyyatun Salam Merupakan Bentuk Penghormatan Limil Latina Untuk Agama Kita Wa'amanun Lidhimmatina Dan Merupakan Pemeliharaan Penjagaan Untuk Orang-orang Yang Kita Jamin Untuk Orang-orang Yang Kita Jamin Atau Kafir Zimi Ba'ala Allah Wa'idha Huyitum A'udzubillah Inna Shaitan Inrojim Wa'idha Huyitum Dan Kalau Engkau Itu Dihormati Dan Kalau Engkau Itu Dihormati Bitahiyatin Dengan Sebuah Penghormatan Fahayu Bi'ahsanaminha Maka Balaslah Penghormatan Tadi Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Dari Darinya Aurudu Atau Balaslah Dengan Yang Sepa Sepadan Kalau Kamu Diucapkan Assalamualaikum Balaslah Assalamualaikum Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Atau Ditambah Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Atau Balaslah Dengan Yang Sepa Sepadan Wa'alaikumussalam Tambah Lagi Nah Satu Dari Sana Bikafar Dilmajlis Assalamualaikum Wa'alaikumussalam Sama Bilhamdallah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh